Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film menunggu seris dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk men-support channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, King Chen sangat terkejut di saat pedang berkaratnya bergerak ke arah ruangan harta karun ke Kaisaran. Lalu King Chen berkata kepada pangeran apa isi dari ruang rahasia yang ada di depannya. Pangeran menjelaskan kalau ruang rahasia itu penuh dengan benda-benda rusak dan aneh. Juga banyak yang tidak diketahui asal-usulnya. King Chen pun meminta pangeran untuk memeriksa ke dalam ruang rahasia tersebut. Sesampainya di sana, King Chen melihat ada baju zirah yang rusak di sana. Ia tahu kalau baju besi itulah yang membuat pedang berkaratnya bergerak. Lalu King Chen berkata kepada pangeran dari mana asal-usul baju zirah tersebut. Pangeran ke-enam pun melihat buku untuk mencari tahu asal baju zirah tersebut. Ia menjelaskan kalau baju zirah tersebut diperoleh dari seorang master di istana. Dari alam rahasia di pekunungan iblis 100 tahun yang lalu. Dan zirah tersebut sangatlah keras. Bahkan praktisi martial king tingkat 7 juga tidak bisa meninggalkan goresan. Selain itu, bahan menempahnya juga tidak diketahui. Sayangnya, zirahnya sudah rusak. Ia juga mengatakan jika King Chen tertarik, ia bisa mengambilnya. Di saat King Chen akan mengambilnya, ia tahu kalau ada pola rahasia di dalam baju zirah tersebut. Dan pola rahasia tersebut sedikit mirip dengan metode rahasia di bukota selatan kuno. Dan kemungkinan pola tersebut yang membuat benda itu tidak mau merespon. Karena ada yang salah dengan kekuatan sejati, King Chen pun mencoba memperbaiki baju zirah tersebut. Seketika pangeran ke-enam pun terkejut melihatnya. Karena setahu dirinya, beberapa praktisi martial king di dinasti Wai-nya mencoba memperbaiki zirah tersebut. Tapi tidak ada yang berhasil. Pangeran dan puter ke-9 pun tercengang melihat King Chen berhasil memperbaiki baju zirah tersebut. King Chen berhasil memperbaiki baju zirah tersebut dengan metode rahasia ibu kota selatan kuno. Lalu King Chen mencoba memahami baju zirah tersebut. Ia tahu kalau baju zirah tersebut sebenarnya adalah zirah umum para berjurit dari ras iblis asing kuno. King Chen sedikit bingung kenapa metode rahasia ibu kota selatan kuno dapat mengaktifkan zirah ras iblis asing kuno. Setelah itu, King Chen pun memakai baju zirah tersebut. Dan kemampuan bertahannya pun telah meningkat. Beberapa batu kemudian, King Chen pun kembali untuk menemui yang mulia di sana. Lalu para tetua menanyakan kepada King Chen apakah King Chen sudah menemukan batu kristal kaisar yang ia cari. King Chen pun menjawab kalau ia sudah menemukannya. King Chen juga berterima kasih kepada yang mulia karena telah memberikan batu kristal kaisar di sana. Yang mulia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi ada hal yang lebih penting dari semuanya. Sebelum mengatakan kepada King Chen, penasehat kekaisaran meminta membawa putra dan putrinya kembali terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, yang mulia pun ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada King Chen. Lalu ketua Zuo menjelaskan kalau leluhur dinasti Wei yaitu Tuan Liu Tai terluka parah. Karena dinasti Wei-nya selalu bersama suka maupun duka. Jadi ia meminta kepada King Chen untuk membantu dan memeriksanya. King Chen pun meminta ketua Zuo untuk mengantarkannya. Sebelum bertemu dengan leluhur Liu, King Chen melihat ada formasi besar tujuh cahaya di sana. Yang dapat menyerap esensi sejati dari seluruh kota kekaisaran. Yang mulia pun sangat kagum dengan King Chen yang dapat melihat formasi besar obsidian di sana. Sesampainya di sana yang mulia pun terkejut. Karena baru setengah jam ditinggal leluhur Liu Tai nampak 10 tahun lebih tua dari sebelumnya. Lalu King Chen tahu kalau ada aura kematian yang menghantui di sana. Dan leluhur Liu tidak akan bertahan selama 10 hari lagi. Yang mulia pun memohon kepada King Chen untuk mencoba mengobatinya. Leluhur Liu Tai pun berkata kepada Yang Mulia siapa yang ada di sampingnya. Yang mulia menjelaskan kalau yang ada di sampingnya adalah Maser King Chen dari Pavilion Chen. Seketika leluhur Liu pun terkejut melihatnya. Ia mengira kalau anaknya yaitu Yang Mulia salah membawa orang. Karena King Chen masih begitu muda bagaimana bisa menjadi Master Jalan Pil. Ia juga mengira kalau King Chen pasti dikirim oleh beberapa kekuatan untuk menyakiti dirinya. Dan itu pasti Yang Mulia telah salah kepadanya. Lalu King Chen menjelaskan kepada leluhur Liu kalau 20 tahun yang lalu leluhur Liu terobsesi latihan dan membuat tubuh kelebihan batas. Seketika leluhur Liu pun terkejut bagaimana bisa King Chen tahu mengenai hal tersebut. King Chen mengatakan esensi sejati dan lautan leluhur Liu juga rusak. Harusnya karena 20 tahun yang lalu leluhur sangat ingin menerobos tahap menengah tingkat 7. Dan pada saat itu leluhur Liu meminum pil hujan hijau tingkat 7 untuk bertahan hidup. Jika leluhur percaya dengannya, ia meminta leluhur Liu menghilangkan kewaspadaannya. Ia pun meluruti apa kata Lord King Chen. King Chen pun langsung mencoba memeriksa leluhur Liu. Ia bertanya kepada leluhur Liu saat leluhur Liu ingin menerobos tahap menengah tingkat 7 apakah berkultivasi di sana juga. Leluhur Liu pun hanya mengangguk saja. Lalu King Chen memperlihatkan wujud asli jiwanya kepadanya. Agar leluhur Liu percaya dengannya. Dan membuat leluhur Liu mulai percaya dengan King Chen. King Chen pun menanyakan di mana leluhur Liu saat menerobos. Leluhur Liu menjawab kalau ia menerobos di ruang pengasingannya. Ia meminta yang mulia untuk mengantarkan King Chen ke ruangan pengasingannya tersebut. Sesampainya di tempat pengasingan, King Chen berkata kepada leluhur Liu untuk menunjukkan kondisi kultivasinya saat itu. Leluhur Liu pun mencoba mempraktekan di saat ia berkultivasi di waktu yang lalu. King Chen mengerti kalau itu menghadap arah Tenggara. Ia meminta leluhur Liu untuk menyingkir terlebih dahulu. Lalu King Chen langsung mencoba berkultivasi di sana. Yang mulia dan ketua Zuo pun tidak tahu apa yang sebenarnya King Chen lakukan. King Chen pun mencoba mengaktifkan formasi di sana. Dan membuat leluhur Liu pun sangat terkejut. Tak selama berapa lama, King Chen tahu kalau leluhur Liu diracuni oleh seseorang. Jadi ia meminta leluhur Liu untuk meminum obat mujarab miliknya. Namun ia tidak mau meminumnya. Lalu King Chen pun memaksa leluhur Liu untuk memakannya dengan mengikat tubuhnya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.